Presiden Joko Widodo menyebut, perlu evaluasi total penyelenggaraan pertandingan sepak bola untuk mencegah terulangnya tragedi Kanjuruhan. Selain membentuk tim pencari fakta, Presiden juga memerintahkan Kementerian PUPR untuk mengaudit kelayakan seluruh stadion yang digunakan dalam Liga Sepak Bola. Inilah sekelumit potret kericuhan yang terjadi pada Sabtu pekan lalu di Stadion Kanjuruhan. Buntutnya 131 orang kehilangan nyawa. Yang lebih menyedihkan 33 korban meninggal adalah anak-anak yang diajak orang tuanya menonton pertandingan. Menyikapi tragedi Kanjuruhan, Presiden Jokowi cepat membuat keputusan. Saya juga telah perintahkan kepada Menpora, Kapolri, dan Ketua Umum PSSI untuk melakukan evaluasi menyeluruh tentang pelaksanaan pertandingan sepak bola dan juga prosedur pengamanan penyelenggaraannya. Khusus kepada Kapolri, saya minta melakukan investigasi dan mengusut tuntas kasus ini. Untuk itu, saya juga memerintahkan PSSI untuk menghentikan sementara Liga 1 sampai evaluasi dan perbaikan prosedur pengamanan dilakukan. Presiden Jokowi juga langsung membuat rencana aksi. Melalui Kepres, Presiden membentuk tim gabungan independen pencari fakta yang dipimpin Menko Polhukam. Kalau tim gabungan independen itu satu bulan, tapi saya minta juga secepatnya, tidak sampai satu bulan. Kalau untuk audit stadion juga sama, satu bulan juga. Karena kalau kita lihat, kalau kita lihat di GBK dengan penonton 80 ribu orang, dibuka 15 menit semuanya sudah bisa keluar. Sama, saya kira standar-standar itu yang harus kita miliki. Dan pada saat saya berbicara hari Senin, ataupun dengan Presiden Viva, Jani Infantino, beliau menyampaikan Viva siap untuk membantu memperbaiki manajemen yang ada. Saya kira memang kita perlu evaluasi total semuanya, baik manajemen pertandingan, manajemen stadion, manajemen penonton, manajemen waktu, manajemen pengamanan, semuanya harus di evaluasi total. Agar peristiwa yang terjadi di Stadion Tanjuruan ini tidak terjadi lagi. Viva bersama-sama dengan pemerintah akan membentuk tim transformasi sepak bola Indonesia. Dan Viva akan berkantor di Indonesia selama proses-proses tersebut. Selain itu, akan dilakukan langkah-langkah kolaborasi antara Viva, AFC, dan pemerintah Indonesia. Untuk, yang pertama, membangun standar keamanan stadion, untuk stadion-stadion yang ada di negara kita Indonesia. Yang kedua, memformulasikan standar protokol dan prosedur pengamanan yang dilakukan oleh pihak kepolisian berdasarkan standar keamanan internasional. Yang ketiga, kita juga akan bersama-sama melakukan sosialisasi dan diskusi dengan klub-klub bola di Indonesia, termasuk perwakilan supporter, untuk mendapatkan saran dan masukan, serta komitmen bersama. Yang keempat, tentang pengaturan jadwal pertandingan, yang memperhitungkan potensi-potensi resiko yang ada. Serta yang kelima, pendampingan dari para ahli di bidangnya. Presiden Jokowi juga turun langsung ke lapangan dan menemui korban yang kini tengah menjalani perawatan. Presiden ingin memastikan para korban mendapat pelayanan terbaik. Presiden juga memastikan seluruh biaya perawatan ditanggung pemerintah. Untuk korban tewas, Presiden juga memberikan santunan. Tadi saya sampaikan, saya berpesan kepada para pasien korban di selanjutnya panjiruan agar tetap semangat dan segera sembuh, sehingga bisa beraktif tetap sembahli. Tadi saya sudah menyampaikan kepada para pasien korban bahwa seluruh biaya untuk perawatan ditanggung oleh pemerintah dan pemerintah daerah. Usai meninjau langsung kondisi Stadion Kanjiruhan, Presiden melihat sejumlah persoalan. Sebagai gambaran, tadi saya melihat bahwa problemnya ada di pintu yang terkunci. Dan juga tangga yang terlalu tajam. Ditambah kepanikan yang ada. Tapi itu saya hanya melihat lapangannya. Tetapi nanti semuanya akan disimpulkan oleh tim gabungan independen pencari fakta. Sekali lagi, yang paling penting nanti seluruh bangunan stadion, akan diaudit oleh Fadil.